Bab 201 kakak ipar hebat sekali. Jerry Huang sangat terkenal dalam dunia militer, saat berusia 35 tahun, ia telah menjadi kolonel. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Sayang, meskipun Karimia cukup cemerlarik, kehidupan pribadinya kurang baik. Suka mabuk-mabukan, berjudi, dan bermain wanita. Saat berusia 36 tahun, karena terjadi suatu insiden saat ia mabuk, ia dipindahkan dari garis depan ke garis belakang, menjadi anggota milisi. Tapi dalam jarak kurang dari 2 tahun, lah dihukum lagi karena ketahuan bermain wanita. Kali ini, ia langsung dipecat. Meski telah dipecat, ia tetap menjalin hubungan dekat dengan keluarga lu. Maka setelah dipecat dari militer, ia bekerja sebagai bawahan keluarga lu. Jimmy lu sangat gembira melihat kedatangan Jerry Huang. Lah memanggil Jerry Huang Parman Huang, dengan girang ia menyambutnya, Paman Huang, orang ini mengandalkan dukungan dari ketua pasukan utara dan mengancam hendak membunuhku dan Tuan Mudazu. Cepat selamatkan kami. Jerry Huang membawa sekelompok pasukan yang garang, ia menatap ke sekeliling dan mendengus, He he, aku ingin tahu, siapakah pria arogan yang berani mengancam hendak membunuh Tuan Muda Lu dan Tuan Muda Zhu. Dan aku ingin tahu, siapakah ketua pasukan utara yang mendukungnya. Jimmy Lu dan Bob Zhu sangat senang mendengarnya. Dalam sisi kemampuan bertarung, Jerry Huang bisa dianggap yang terhebat dalam dunia militer, ia pasti bisa mengalahkan Damian Chen. Dan dalam sisi kekuasaan, Jerry Huang pernah menjabat sebagai kolonel pasukan utara, dan marsikal pasukan utara sendirilah yang mengangkatnya. Meskipun Jerry Huang tak lagi bekerja di bidang militer, ia tetap sangat dihormati, bahkan Dennis saja sangat menghormatinya. Jimmy Lu dan Bob Zhu merasa, kedatangan Jerry Huang pasti bisa menyelamatkan mereka. Dan mungkin, mereka juga akan bisa mengenyahkan Damian Chen. Mereka tersenyum gembira. Jimmy Lu menunjuk Dennis dan berkata dengan ekspresi penuh kemenangan, Paman Huang, ialah yang mendukung Damian Chen, beri ia pelajaran. Jerry Huang menatap arah yang ditunjuk Jimmy Lu, dan begitu melihat Dennis. Matanya terbelalak, sikap angkunya tadi langsung sina, dengan ketakutan. Ia berkata dengan liri, ketua, rupanya Anda. Dennis mendengus, Jerry Huang, setelah lama tak berjumpa, rupanya kau semakin hebat sajal. Jika dulu Jerry Huang bagaikan serigala yang garang, saat ini, lah hanya bagaikan seekor anjing puk di hadapan Dennis. Lah tersenyum sungkan dan berkata, tidak, tidak, mana mungkin aku berani bersikap sok di hadapan ketua Dennis. Kak Dennis, sepertinya masalah ini hanya kesalahpahaman. Harap jangan dimasukkan hati, aku akan memerintahkan keluarga Zu dan keluarga Lu untuk mengirimkan hadiah permintaan maaf pada Anda. Dennis mendengus, Huh, saat kau melakukan kesalahan besar saat itu, akulah yang memerintahkan atasanmu untuk memindahkanmu ke bagian milisi. Aku berharap kau bisa menggunakan kesempatan ini untuk melaksanakan tugas dengan baik dan suatu saat kelak bisa mendapatkan kembali posisimu, kembali ke garis depan. Tak disangka, kau menyian-nyiakannya. Kau bahkan lak pantas menjadi anggota milisi, dan akhirnya dipecat dari militer. Kini kau malah bergaul dengan sampah-sampah masyarakat ini, dan hendak menyuapku. Kau memintaku memberimu kesempatan, aku telah memberimu banyak kesempatan. Jerry Huang mengucurkan keringat dingin, tak bisa membantah. Dennis lanjut berkata, aku tak bisa membuat keputusan dalam masalah ini. Tanyakan pada tuan mudaku, apakah ia bersedia memaafkanmu? Tuan muda siapa? Jerry Huang merasa heran mendengarnya, bukankah Dennis telah menjadi pengawal Marsikal Damian Chen, siapa yang dianggapnya sebagai tuan muda? Apakah putra sang Marsikal? Tak mungkin, Marsikal itu masih sangat muda, mana mungkin sudah punya anak. Jerry Huang menatap arah yang ditunjuk Dennis, dan mendapati Damian Chen di tengah kerumunan. Begitu melihat Damian Chen, bagaikan tersambar petir, sekujur tubuhnya gemetaran. Lututnya menjadi lemas, ia jatuh berlutut di hadapan Damian Chen dan dengan suara gemetaran berkata, Tuan muda. Damian Chen memotong perkataan Jerry Huang dengan acuh tak acuh, kau bukan anggotaku, jangan memanggilku Tuan muda. Dengan tubuh gemetaran, Jerry Huang menjawab, baik. Damian Chen bertanya dengan dingin, Aku hendak membunuh mereka berdua, apakah kau keberatan? Jerry Huang bersujud semakin rendah dan berkata, Tidak, bahkan meskipun Anda hendak membunuhku, aku takkan keberatan sama sekalil. Bob Zhu dan Jimmy Lu terbelalak melihat kejadian ini. Mereka tak mengerti, bagaimana bisa Jerry Huang yang barusan masih bersikap angkuh dan berwibawa, tiba-tiba bersikap bagaikan tikus yang ketakutan di hadapan Damian Chen. Katrin Tong juga terkejut melihatnya. Jantungnya berdegup kencang, dan wajah cantiknya tampak girang, ia menatap Damian Chen dengan mata berbinar sambil dalam hati berpikir, luar biasa, kakak ipar hebat sekali. Bab 202 panggil semua teman kalian yang hebat kemari. Damian Chen mengalihkan pandangannya dari Jerry Huang yang sedang bersujud dan menoleh menatap Bob Zhu dan Jimmy Lu, apakah kalian punya pesan terakhir? Bob Zhu menatap Damian Chen dengan ekspresi ketakutan, beraninya kau membunuhku, kau juga tahu, keluarga Zhu sangat berkuasa di selatan. Gubernur Zhonghai, John Feng, juga teman dekat keluarga Zhu, dan wali kota Dexter Zhou juga merupakan tamu kehormatan keluarga Zhu. Jika kau membunuhku, kau akan dianyakan dari Zhonghai. Jimmy Lu juga berseru, keluarga Lu juga termasuk empat keluarga besar di Jiangnan, kami punya banyak teman di bidang politik maupun militer di selatan. Apakah kau tahu, Mayor General Denzel Wang adalah teman dekat kakekku? Jika kau berani mengusik bahkan sehelai rambutku saja, akibatnya akan sangat buruk bagimu. Dennis, prajurit delapan harimau, Profesor Jiang, dan yang lainnya hanya tersenyum tipis mendengar ancaman kedua pria berengsek ini. Bahkan Jerry Huang yang sedang bersujud sangat ingin membungkam mulut Jimmy Lu dan Bob Zhu. Kalian berdua benar-benar tak mengetahui kehebatan pria di hadapan kalian inil. Damian Chen menatap Jimmy Lu dan Bob Zhu dan tersenyum, Aku tak tahu, keluarga Lu dan keluarga Zhu memiliki begitu banyak teman yang berkuasal. Bob Zhu dan Jimmy Lu merasa heran mendengar perkataan Damian Chen, mereka tak begitu memahami, Apa maksud Damian Chen? Damian Chen mengeluarkan ponsel usangnya, melemparkannya ke hadapan Jimmy Lu dan Bob Zhu, dan berkata, Teleponlah semua teman yang kalian sebutkan tadi. Jimmy Lu dan Bob Zhu tertegun mendengarnya. Kenapa Damian Chen menyuruh mereka menelpon teman-teman yang mereka sebutkan tadi? Melihat mereka berdua tak juga meraih ponsel itu, Damian Chen berkata pada Dennis, Jika mereka tak mau menelpon, kau saja yang melakukannya. Telepon Denzel Wang, Dexter Zhou, dan John Feng. Baik, jawab Dennis. Tak sampai 10 menit setelah Dennis menelpon, sekelompok besar pasukan tiba dan mengepung Blues Club. Lalu seorang pria berusia 40-an bergegas masuk bersama beberapa pengawalnya. Tak adalah kepala militer nasional, Denzel Wang. Dan di belakang Denzel Wang, tampak Dexter Zhou, John Feng, dan lain-lain. Bob Zhu tertegun, wali kota Zhou, gubernur Feng. Jimmy Lu juga berseru, ketua Wang. Denzel Wang yang mengenakan seragam militernya dan Dexter Zhou dan John Feng yang mengenakan jaket hitam sama sekali tak mempedulikan Bob Zhu dan Jimmy Lu. Mereka bergegas menghampiri Damian Chen dan menyapanya dengan hormat, Tuan Chen. Semua yang berada di sana sangat terkejut melihat sikap hormat Denzel Wang dan kawan-kawan. Dexter Zhou dan John Feng adalah dua orang paling berkuasa di Zhonghal, tapi mereka bersikap sangat hormat pada Damian Chen, membuat semua orang merasa kagum. Dan Denzel Wang bahkan lebih hebat lagi, ia adalah kepala militer nasional. Melihat mereka sangat menghormati Damian Chen, Jimmy Lu dan Bob Zhu merasa putus asa. Mereka akhirnya menyadari, mereka telah mencari masalah dengan orang yang salah. Damian Chen dengan tenang memberitahu Denzel Wang dan kawan-kawan tentang alasannya memanggil mereka kemari. Mendengarnya, Denzel Wang berkata, bagaikan membunuh ayam dengan pisau jagal. Tuan Chen, untuk membereskan para bajingan ini, Anda tak perlu turun tangan sendiri, biar bawahanku yang melakukannya. Lalu Denzel Wang mengibaskan tangan dan memberi perintah pada para prajurit di belakangnya, semua, seret Bob Zhu dan Jimmy Lu kemari dan segera bunuh merekal. Begitu Denzel Wang mengeluarkan perintah, Bob Zhu dan Jimmy Lu langsung dikerumuni oleh para prajurit. Dor, dor, terdengar dua suara tembakan. Jimmy Lu dan Bob Zhu langsung terbunuh, mayat mereka terbaring dalam genangan darah. Lalu para prajurit itu melapor pada Denzel Wang, lapor, ketua, eksekusi selesai. Bob 203 mengumpulkan para pengikut. Denzel Wang berkata dengan dingin, kirimkan kedua mayat ini ke kediaman keluarga Lu dan keluarga Zhu, untuk memperingatkan mereka apa akibatnya jika bersikap seperti ini. Dexter Zhu menghalanginya, ketua Wang, akibat yang dialami Jimmy Lu dan Bob Zhu hari ini, adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Tapi menurutku, sebaiknya tak perlu mengirimkan mayat mereka pulang, aku takut keluarga Lu dan keluarga Zhu akan menimbulkan kekacauan. Denzel Wang mendengus, huh, aku tak takut pada keluarga Lu dan keluarga Zhu. Beraninya mereka mengusik Tuan Chen, sudah bagus aku tak memusnahkan. Kedua keluarga itu, Dexter Zhu berkata, Ketua Wang, kami tahu, Anda dan Tuan Chen tak takut pada keluarga Lu dan keluarga Zhu. Tapi jika keluarga Lu dan keluarga Zhu menimbulkan kekacauan besar, jika berita ini tersebar, ini akan mempengaruhi reputasi ketua Wang. Denzel Wang mendengus, apalah artinya reputasi ku yang tak seberapa ini dibandingkan penghinaan terhadap Tuan Chen. Dexter Zhu dan John Feng menatap Damian Chen dengan ekspresi tak berdaya. Damian Chen tersenyum. La tahu, Dexter Zhu dan John Feng merasa tindakan Denzel Wang terlalu gegabuh. Jika berita ini tersebar, memang ditakutkan akan menimbulkan gejolak besar. Maka Dexter Zhu dan John Feng mengusulkan untuk membereskannya. Diam-diam. Damian Chen menepuk pundak Denzel Wang dan berkata, Pak Wang, biarkan bawahanmu yang mengurusnya, Anda tak perlu turun tangan sendiri. Tanpa menunggu Denzel Wang menjawab, Damian Chen berkata pada Dennis, perintahkan Terence Dong datang kemari, dan suruh ia mengirimkan kedua mayat ini pada keluarga Lu dan keluarga Zhu. Agar mereka memahami apa akibatnya jika bersikap seperti ini. Dan beritahu keluarga Zhu, mereka hanya punya sisa waktu seminggu untuk pergi dari sini. Baik, jawab Dennis. Damian Chen menatap para bodyguard Jimmy Lu dan Bob Zhu dan berkata pada Denzel Wang, Kuserahkan para bodyguard ini padamu, penjarakan mereka selama beberapa tahun. Baik, jawab Denzel Wang dengan hormat. Dengan cepat, Terence Dong mengirimkan mayat Jimmy Lu dan Bob Zhu pada keluarga Lu dan keluarga Zhu. Tuan muda keluarga Lu dan keluarga Zhu telah dibunuh di Zhonghai di saat yang bersamaan. Begitu berita ini tersebar, seluruh provinsi Tianhai menjadi riuh. Mereka mendengar rumor bahwa setelah memperebutkan posisi untuk menjadi agen vaksin kanker hati dengan Damian Chen, Jimmy Lu dan Bob Zhu telah dibunuh oleh Damian Chen. Tapi karena pemerintah Zhonghai memblokir berita itu, mereka tak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi secara detail. Di ruang baca kediaman keluarga Zhu. Kepala keluarga Zhu sedang duduk bermeditasi sambil meremas tasbi di kepala keluarga Zhu sedang duduk bermeditasi sambil merernas tasbi di tangannya. Ekspresinya sangat garang. Putra sulungnya, Klauten Zhu, dan putra keduanya, Harper Zhu, berdiri di hadapannya sambil menundukkan kepala. Dengan penuh amarah, Bobby Zhu berkata, Damian Chen membunuh cucuku dan memerintahkan kita pergi dalam waktu seminggu. Harper Zhu menganggu, Benar. Bobby Zhu sangat murka hingga dadanya naik turun. Ia menghela nafas panjang dan bertanya, Tuan muda keluarga lu juga dibunuh oleh Damian Chen. Bagaimana reaksi keluarga lu? Harper Zhu berkata, Untuk saat ini, keluarga lu belum melakukan apapun. Klauten Zhu berkata dengan geram, Ayah, biasanya keluarga lu sangat cepat mengambil keputusan. Tapi kenapa mereka butuh waktu lama hanya untuk membereskan Damian Chen yang bukan siapa-siapa ini? Kita tak perlu menunggu mereka, mari kita segera menyerang. Bunuh Damian Chen untuk membalaskan dendam Bob. Bobby Zhu hanya diam, tapi tasbih di tangannya berputar semakin cepat, dan ekspresinya tampak semakin murka. Pak. Bobby Zhu melemparkan tasbih itu ke meja, lalu bangkit berdiri dan berkata, Keluarkan perintah untuk mengumpulkan seluruh pengikutku ada lebih dari 8.000 orang pengikutku di dunia ini, suruh mereka semua berkumpul di Zonghai untuk membunuh Damian Chen. Bab 204 memanjakan istri. Setelah menyelamatkan Profesor Jiang dari Blues Club, Damian Chen mengundangnya untuk bertamu ke rumahnya. Tapi kedatangan Profesor Jiang ke Zonghal kali ini, selain hendak mengirimkan vaksin kanker hati itu pada agenda Damian Chen, ia juga hendak bertemu dengan cucunya, Mari Jiang. Profesor Jiang yang dijuluki medscientist ini sangat tergila-gila pada riset pengobatan. La telah mempelajari kanker selama puluhan tahun, dan akhirnya meraih kesuksesan besar. Tapi selama puluhan tahun ini, ia sangat jarang berkumpul dengan keluarganya, bahkan saat putra dan menanturnya meninggal pun, ia tak sempat pulang untuk mengurusnya. Maka kini, anggota keluarganya yang tersisa hanyalah cucunya, Mari Jiang. Selama ini ia hanya membiayai hidupnya, tapi sangat jarang bertemu dengannya. Maka, cucunya juga tak memiliki hubungan dekat dengannya. Maka saat datang ke Zonghai kali ini, ia ingin bertemu cucunya dan menghabiskan waktu bersamanya. Maka ia menolak undangan Damian Chen. Damian Chen tak memaksanya dan memerintahkan Dennis mengantar Profesor Jiang ke rumahnya. Juga memerintahkan Dennis menugaskan beberapa orang untuk melindunginya. Damian Chen dan Katrin Tong kembali ke Jiang Bin Garden Villa. Sepanjang perjalanan, Katrin Tong menatap Damian Chen dengan penuh kekaguman. Bagaikan seorang fans bertemu idolanya. Lah bertanya, Kakak ipar, Sebenarnya siapakah kau? Damian Chen menjawab, Aku Damian Chen, Kakak iparmu, Memangnya siapa lagi? Katrin Tong berkata, Maksudku, Apakah ada rahasia yang kau sembunyikan dari kami? Bagaimana bisa wali kota dan ketua wang bersikap begitu hormat padamu? Damian Chen menjawab, Saat masih menjadi prajurit militer, Aku pernah menyelamatkan nyawa ketua wang. Maka ia merasa berhutang budi dan memperlakukanku dengan sangat baik. Sementara wali kota Dexter dan yang lainnya juga menghormatiku karena ketua wang menghormatiku. Mendengarnya, Katrin Tong merasa agak ragu tapi mempercayainya. Awalnya ia mengira, Damian Chen sangat berkuasa. Tapi penjelasan Damian Chen ini sangat masuk akal. Lah pun mempercayainya. Tapi kemudian, Ia kembali menanyakan sesuatu yang paling ingin diketahuinya, Kakak Ipar, Kauka orang yang menyelamatkanku di Blue Sky Club saat itu. Damian Chen hanya fokus menyetir dan menjawab dengan datar, Bukan. Katrin Tong tertegun. Setelah mengamati selama beberapa saat, Intuisinya mengatakan, Damian Chen lah pahlawan yang menyelamatkannya saat itu. Sayangnya, Damian Chen tak mau mengakuinya. Lah mendengus, Kakak Ipar tetap tak mau mengakuinya. Baiklah, Aku akan mencari bukti yang tak bisa kau bantah. Damian Chen tertegun dan merasa jengkel, Pertama, Kutekankan sekali lagi aku bukanlah pria yang menyelamatkanmu. Kedua, Aku hendak memberitahumu, Pria itu sama sekali tak meninggalkan nama atau informasi apapun, Menunjukkanlah melakukan hal ini tanpa maksud apapun. Mungkin ia telah memiliki istri dan anak, Jadi kau tak perlu mencarinya. Katrin Tong masih hendak membantah, Tapi saat ini, Mereka telah tiba di rumah. Damian Chen memarkirkan mobilnya dan berkata, Oh ya, Jangan beritahu kakak sepupumu tentang apa yang terjadi di Blues Club. Aku tak ingin ia merasa khawatir. Peristiwa di Blues Club malam ini memang sangat menggemparkan. Dan ada yang terbunuh. Katrin Tong juga memahami kenapa Damian Chen tak ingin keluarga Hazel Song mengetahuinya. Agar mereka tak merasa takut dan cemas. Lah mengangguk, Baiklah, Aku takkan membocorkan rahasia kakak ipar. Saat mereka tiba di rumah, Kebetulan sudah waktunya makan malam. Keluarga Hazel Song sedang menunggu kepulangan Katrin Tong dan Damian Chen. Hazel Song menyambut mereka, Membantu Damian Chen melepaskan mantelnya, Dan bertanya, Kenapa jam segini baru pulang? Damian Chen tersenyum dan menjawab, Tadi selang tiba-tiba kami menerima informasi bahwa Profesor Jiang telah tiba di Zonghai, Maka Karni bergegas menjemputnya, Hari ini sungguh sibuk. Hazel Song terkejut, Apakah ia Profesor Jiang yang mengepalai tim riset Katrin Tong itu? Damian Chen mengangguk, Bukankah kita hendak mendirikan perusahaan farmasi? Aku berencana menjadi agen untuk vaksin kanker hati buatan Profesor Jiang. Maka aku memanfaatkan kedatangannya ke Zonghai ini untuk bernegosiasi dengannya. Hazel Song tampak terkejut, Bisakah kita mendapatkan hak keagenan ini? Aku takut perusahaan kita belum cukup kuat, Dan kita tak punya cukup uang untuk membeli hak keagenan. Damian Chen tersenyum, Apakah akan berhasil atau tidak? Sebaiknya kita coba dulu saja. Besok lusa, Aku akan menemanimu menemui Profesor Jiang. Kita akan mendiskusikannya. Sementara masalah uang, Selama proyek kita memiliki tujuan baik, Banyak CEO akan bersedia menanamkan investasi, Maka tak perlu terlalu mengkhawatirkan modal. Hazel Song mengangguk, Baiklah, Dua hari ini, Aku akan menyiapkan semua dokumennya. Lalu kita akan menemui Profesor Jiang dan berusaha membujuknya. Dulu, Katrin Tong pasti mencemoh bahwa Damian Chen terlalu berhayal. Tapi kini, Lah merasa sangat iri pada Hazel Song. Dalam hati ia berpikir, Kakak Ipar terlalu menanjakan kakak sepupu. Jelas-jelas ia bisa mendapatkan hak keagenan itu sendiri, Tapi ia hendak berpura-pura, Hazel Song lah yang akan memperjuangkan dan mendapatkan hak keagenan itu. Bukankah ini bisa dianggap terlalu memanjakan istrinya? Bab 205 keluarga Li sudah bosan hidup. Keesokan harinya, Berita tentang keberadaan Profesor Harvey Jiang di Zhonghai telah tersebar. Begitu mendengar berita ini, Para CEO perusahaan-perusahaan farmasi bergegas mengunjungi Profesor Jiang, Ingin mendapatkan hak keagenan untuk vaksin kanker hati. Tapi, Kediaman Profesor Jiang selalu dikelilingi banyak bodi guard. Semua yang datang dihadang oleh para bodi guard itu. Meskipun mereka tak berhasil menemui Profesor Jiang, Tapi Profesor Jiang tak mengacuhkan mereka begitu saja. Lah mengumumkan bahwa besok malam ia akan menyelenggarakan pesta koktail di Cloud Restaurant Dan mengundang para CEO perusahaan farmasi ini. Sekaligus mengumumkan, Siapakah yang akan memenangkan hak keagenan vaksin kanker hati ini? Hanya 200 orang yang diundang menghadiri acara ini. Asisten Profesor Jiang, Febri Zhang lah yang bertanggung jawab untuk menentukan, Siapa yang berhak menerima undangan ini. Mendengar hal ini, Hazel Song segera mendaftarkan diri untuk mendapatkan undangan pesta koktail ini, Sebagai CEO Big Ning's Corp. Tapi hingga jam pulang kerja, Ia belum mendapatkan balasan, Juga belum mendapatkan undangan pesta koktail itu. Hazel Song mendesah, Mungkin bagi Profesor Jiang, Big Ning's Corp tak memiliki kualifikasi untuk hadir ke pesta koktail itu, Apalagi kualifikasi untuk mendapatkan hak keagenan. Sepertinya tak ada harapan baginya dan Damian Chen untuk mendapatkan hak keagenan vaksin kanker hati. Lah pulang dengan kecewa. Saat menunggu Damian Chen menjemputnya, Tiba-tiba sebuah Ben Li hitam berhenti di hadapannya. Kaca kursi belakang Ben Li itu diturunkan, Dan di dalamnya, Tampak seorang pria berusia 30-an yang sangat mirip dengan Susan Li. Lah adalah Stefano Li, Kakak Susan Li, CEO baru Gia Hekor. Stefano Li menatap Hazel Song dan tersenyum, Hei Nona Song. Hazel Song menatapnya dengan was-was, Ada apa? Stefano Li tersenyum, Nona Song tak perlu cemas, Aku tak memiliki maksud buruk padamu. Sebaliknya, Aku harus berterima kasih padamu. Jika kau tak membuat adikku di penjara, Aku takkan mendapatkan kesempatan untuk menjadi CEO. Hazel Song membalas dengan dingin, Akibat yang didapatkan adikmu adalah hasil dari perbuatannya sendiri, Tak ada yang bisa disalahkan. Stefano Li hanya tersenyum, Tak membantah. Lah menatap dada Hazel Song yang montok dan berkata, Ku dengar Big Nings Corp juga hendak memperebutkan hak keagenan vaksin kanker hati, Sayangnya, kau belum mendapatkan undangan pesta koktail Profesor Jiang, Bukan. Hazel Song terkejut mendengar pertanyaan Stefano Li, Tapi ia menjawab dengan tenang. Hal ini bukan urusanmu. Stefano Li tersenyum, Jiahe Corp termasuk perusahaan papan atas di Nanfang, Aku mendapatkan dua undangan untuk pesta koktail Profesor Jiang, Dan aku bisa memberikan satu undangan pada Nona Song. Awalnya Hazel Song tampak terkejut, Tapi lah segera menenangkan diri, Aku tak mempunyai hubungan dekat dengan keluarga Li, Bahkan bisa dibilang, Kasus adikmu telah merenggangkan hubungan kita. Kenapa kau hendak memberiku undangan? Apa syaratmu? Stefano Li tertawa, Nona Song benar-benar cerdas, Langsung sadar, Tak ada yang gratis di dunia ini. Seperti yang ku bilang tadi, Kau memberiku kesempatan untuk menjadi CEO Jiahe Corp, Maka aku sama sekali tak membencimu. Sebaliknya, Aku sangat mengagumi Nona Song. Aku sering mendengar adikku membicarakan kehidupan percintaanmu, Maka aku merasa penasaran. Aku ingin tahu, Apakah kehebatan Nona Song diranjang benar-benar sehebat yang dikatakan adikku. Jadi, Tidurlah denganku semalam, Dan aku akan memberimu undangan ini. Bagaimana? Wajah Hazel Song memucat saking geramnya, Stefano Li, Rumor yang disebarkan adikmu itu fitnah, Dan ia telah menerima akibatnya. Kuharap kau lebih menghormatiku. Tiba-tiba, Damian Chen tiba dengan mobil BMW M760 Lix Drive-nya. Melihat Hazel Song sedang mengobrol dengan Stefano Li, Damian Chen mengerutkan kening dan bertanya, Hazel, Ada apa? Melihat kedatangan Damian Chen, Stefano Li segera memerintahkan supirnya untuk pergi, Dan sebelum pergi, Ia berkata pada Hazel Song, Pesta koktailnya akan diselenggarakan besok malam, Jika kau berubah pikiran, Hubungi aku. Hazel Song masuk ke mobil Damian Chen dengan raut masam. Damian Chen bertanya, Ada apa? Hazel Song tak pernah menyembunyikan apapun dari Damian Chen, Maka ia menceritakan semuanya. Damian Chen mendengus, Sepertinya keluarga Li sudah bosan hidup. Hazel Song segera berkata, Damian Chen, Keluarga Li sangat kuat, Dan Jiahe Corp memiliki market value 20 miliar RMB, Jika saja saat itu Susan Li tak gegabuh menyinggung ketuaran, Ia takkan mungkin dipenjara. Sebaiknya kita tak mengusik keluarga Li, Biarkan saja. Damian Chen tak membantah, Tapi lah meraih ponselnya dan menelpon Terence Dong, Beritahu keluarga Li, Perintahkan Stefano Li bersujud dan minta maaf dalam waktu tiga hari, Jika tidak, Keluarga Li akan hancur. Bab 206 Undangan Pesta Koktail Hazel Song menatap Damian Chen dengan ekspresi pasrah. Suaminya sangat hebat dalam segala hal, Terutama dalam melindunginya. Tapi kadang sikapnya terlalu berlebihan, Saat ini ia bahkan memerintahkan Stefano Li untuk bersujud dan minta maaf dalam waktu tiga hari. Selain terharu, Hazel Song juga merasa khawatir sikap Damian Chen ini akan membangkitkan amarah Stefano Li, Ini akan menimbulkan masalah. Lah segera mengalihkan topik pembicaraan, Ku dengar, Profesor Jiang tak menerima tamu, Dan menolak semua yang mengunjunginya. Lah memutuskan untuk menyelenggarakan Pesta Koktail besok malam, Dan mengundang banyak CEO perusahaan-perusahaan farmasi besar, Dan akan mengumumkan siapa yang mendapatkan hak keagenan vaksin kanker hati. Bikningskorp tak memiliki fondasi yang kuat sebagai perusahaan farmasi, Dan tak sekuat perusahaan Stefano Li. Kita bahkan belum mendapatkan surat undangan, Sepertinya tak ada harapan untuk kita. Damian Chen tersenyum, Kita akan datang ke Pesta Koktail Profesor Jiang. Tak perlu surat undangan, Besok kita akan langsung menemuinya. Hazel Song merasa bingung, Bagaimana bisa kita datang tanpa surat undangan? Kita akan langsung diusir. Damian Chen tersenyum, Mana mungkin? Kita datang ke sana saja, Sudah merupakan suatu kehormatan bagi mereka. Hazel Song memutar bola matanya dan berkata, Angku sekali, Besok akan sangat banyak CEO besar yang menghadiri pesta itu, Bahkan beberapa perwakilan dari perusahaan luar negeri. Kita tak ada apa-apanya dibandingkan mereka kehormatan dari mana. Damian Chen hanya tersenyum, Tak menjawab lebih lanjut. Keesokan malamnya. Karena Damian Chen mendesak, Akhirnya Hazel Song mengenakan gaun malam panjang beruama putih dan kalung eternal heart pemberian Damian Chen. Sambil berkaca di depan cermin, Ia menatap Damian Chen yang tersenyum padanya dan bertanya dengan liri, Damian Chen, Apakah kita akan benar-benar menghadiri Pesta Koktail Profesor Jiang? Damian Chen tersenyum, Tentu saja. Hazel Song berkata dengan cermas, Tapi kita bahkan tak mempunyai surat undangan, Bisakah kita masuk? Damian Chen menjawab dengan yakin, Tak perlu surat undangan, Tenanglah, Kita pasti bisa masuk. Damian Chen dan Hazel Song pergi ke gedung aksis Zhonghal, Tempat Cloud Restaurant berada. Di pintu masuk, Tampak sebelas personel bersenjata berjaga. Hanya tamu yang telah diperiksa surat undangannya yang diizinkan masuk. Rupanya Dennis lah yang bertanggung jawab mengepalai divisi keamanan selama acara Profesor Jiang ini. Dennis bahkan mengerahkan lebih dari 30 orang prajurit untuk memastikan keamanan acara ini. Saat ini, Seorang letnan tingkat 2 sedang memeriksa surat undangan para tamu dengan cermat. Lah mengembalikan selembar undangan pada sepasang tamu dan berkata, Undangan ini terbukti asli, silahkan masuk. Melihat pemeriksaannya sangat ketat, Hazel Song menoleh menatap Damian Chen dan berbisik, Damian Chen, takusangka Profesor Jiang akan mengerahkan tentara untuk menjaga keamanan acara ini. Kita tak punya undangan, Kita takkan bisa masuk. Baru saja ia selesal berkata, Terdengar suara mencemoh di belakangnya, He he, takusangka Nona Song tak menghubungiku kemarin malam apakah kau sudah mendapatkan undangannya. Takusangka ia akan berani menyusup ke tempat ini tanpa undangan. Damian Chen dan Hazel Song menoleh, Dan mendapati Stefanoli berdiri di belakang mereka. Stefanoli sedang mengenakan setelan jas merek Dior dan dikelilingi beberapa bodi guard. Bab 207 tidak membutuhkan surat undangan. Stefanoli mengeluarkan dua lembar surat undangan dengan stempel emas, Dan dengan angku berkata, Nona Song kamu tidak menyetuju isyaratku, Sekarang kamu tidak memiliki surat undangan dan tidak bisa masuk, Bukankah kamu sekarang sangat menyesal? Wajah Hazel Song terlihat putih, Surat undangan apa, kita tidak membutuhkannya. Stefanoli tersenyum dingin, Tidak membutuhkannya, Kalau begitu apakah kalian ingin diam-diam menyelinap masuk ke dalam? Tetapi jangan sampai kalian tertangkap oleh tentara dan ditembak ya. Hazel Song sangat kesal setelah mendengar ucapannya. Stefanoli tertawa, Kemudian membawa beberapa bawahannya berjalan ke depan, Dan memberikan salah satu surat udangannya kepada letnan dasar untuk diperiksa. Dia dengan nada yang angku berkata, Aku datang untuk menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Profesor Jiang, Dan juga merupakan tamu terhormat untuk berpartisipasi dalam pendapatan otoritas untuk vaksin. Letnan dasar menerima surat undangannya, Kemudian melihat nama di atasnya, Lalu dengan ekspresi datar berkata, Maaf, surat undanganmu telah didiskualifikasi. Stefano Li melebarkan matanya, Apakah tamu? Dia segera mengeluarkan surat undangannya yang lain, Bagaimana dengan ini? Letnan dasar menerima dan memeriksanya, Dan tetap dengan ekspresi dingin berkata, Maaf, dua surat undangan untuk keluarga Li, Semuanya telah didiskualifikasi. Stefano Li dengan suara pelan, Bagaimana mungkin? Letnan dasar dengan nada dingin berkata, Tidak ada yang tidak mungkin, Hari ini Profesor Jiang mendapatkan kabar bahwa Kalian keluarga Li tidak melakukan kebajikan dengan kekayaan yang kalian miliki, Sehingga hal ini bertolak belakang dengan visi misi penelitian vaksin kanker untuk seluruh rakyat. Profesor Jiang sendiri yang memerintahkannya, Untuk mendiskualifikasikan surat undangan keluarga Li, Silahkan kalian pergi. Para tamu yang sedang menunggu masuk ke dalam aula acara, Setelah mendengar ucapan ini, Mereka mulai berdiskusi, Mengatkan bahwa keluarga Li sering melakukan hal buruk, Dan malam ini akhirnya mendapatkan pelajaran. Stefano Li merasa malu dan menjadi kesal, Dengan wajah yang merah berteriak kepada Letnan dasar, Tidak mungkin, Aku adalah CEO dari Jiahe Medicine Corp, Profesor Jiang sendirilah yang memberikanku surat undangan, Lebih baik sekarang kamu membiarkan aku masuk. Wush! Beberapa tentara di samping Letnan dasar, Dengan serempak mengangkat pistol KBZ-95 di tangan mereka, Lubang pistolnya tertuju pada Stefano Li dan yang lainnya. Letnan dasar dengan wajah datar berkata, Peringatan pertama, cepat pergi. Seketika keringat D9 mengalir keluar dari dahi Stefano Li, Dia sudah berpikir untuk mundur. Jika bukan karena para pemilik bisnis besar yang familiar di sekitar sana, Dan juga Damian Chen dan Hazel Song yang melihat di sana, Dia sejak awal sudah akan ketakutan dan segera pergi. Tetapi sekarang, Demi harga dirinya, Bagaimanapun dia harus menahannya. Dan juga ini baru peringatan pertama, Sesuai prosedur, Biasanya jika peringatan ketiga masih gagal, Baru akan dilakukan penindakan, Jadi dia tidak takut. Dia memberanikan diri, Dengan keras kepala berkata kepada Letnan dasar di depannya, Kalian dari departemen apa? Apakah kalian percaya aku akan melaporkannya ke gubernur, Untuk menguliti kalian? Setelah suaranya muncul, Letnan muda sudah memutar pistol di tangannya, Dan dengan keras menghantam kepalanya. Dia menjerit, Wajahnya dipenuhi dengan darah dan terjatuh ke lantai. Dia merasa sangat kacau, Suaranya terdengar seperti ingin menangis hu-hu-hu, Kenapa tidak sesuai prosedur biasa, Bukankah akan bertindak jika sudah peringatan ketiga? Cekrek! Suara kokangan peluru terdengar, Letnan dasar menodongkan pistol ke Stefanoli, Kesempatan terakhir, Pergi atau tidak? Stefanoli ketakutan dan hampir mengompol, Lalu segera berkata, Aku pergi, Aku pergi, Jangan menembak. Beberapa bawahannya memapahnya, Dan pergi dengan terlihat mengenaskan. Ketika dia berjalan melalui depan Damian Chen dan Hazel Song, Ternyata dia melihat Damian Chen dengan tersenyum berkata kepada Hazel Song, Baiklah mari kita masuk. Stefanoli menghentikan langkah kakinya, Dan dengan terkejut menatap Damian Chen dan Hazel Song. Dirinya yang memiliki surat undangan saja tidak bisa masuk, Bahkan dipukul oleh tentara penjaga pintu hingga wajahnya dipenuhi oleh darah. Tetapi Damian Chen dan Hazel Song yang tidak memiliki surat undangan ingin masuk, Mungkin saja mereka akan langsung ditembak mati di sanal. Berpikir seperti ini, Stefano tidak langsung perih. Dia menutupi luka di dahinya, Kemudian tersenyum di Nain menatap Damian Chen dan Hazel Song, Dia ingin melihat dua orang tersebut dipermalukan. Setelah Hazel Song mendengat ucapan Damian Chen, Dia tidak bisa menahan rasa takutnya, Dan dengan terpatah-patah berkata, Damian Chen, Sepertinya tidak bisa. Damian Chen tersenyum dan berkata, Apa yang tidak biasa, Sudah aku katakan kita tidak memerlukan surat undangan kenapa, Kamu tidak percaya denganku. Hazel Song dengan kesulitan berkata, Aku mempercayaimu topi. Damian Chen tersenyum dan berkata, Kamu cukup mempercayaiku saja, Tidak ada tapi, Ayo jalan. Hazel Song tidak ada cara lain, Dan hanya dapat menurutinya, Lalu pergi. Dia merangkul lengan Damian Chen dengan erat, Memejamkan matanya, Layaknya berjalan ke tempat eksekusi, Dia benar-benar berjalan satu langkah demi satu langkah dengan sangat ketakutan. Stefano Li dan para tamu lainnya, Juga terus memperhatikan mereka berdua. Ketika Damian Chen baru tiba di depan pintu masuk, Letnan Dasar dan beberapa tentara, Segera bergerak. Piak. Letnan Dasar dan beberapa tentara, Dengan gerakan yang serempak memberikan sebuah hormat, Lalu dengan serempak berkata, Selamat datang Tuan Chen, Nyonya Chen. Apa? Stefano Li dan para tamu di sana, Melihatnya dengan melonjakan bola mata mereka. Tim tentara di depan pintu masuk, Ternyata tidak meminta surat undangan pada Damian Chen dan Hazel Song, Bahkan menyambut mereka dengan hormat. Tadi ketika orang nomor terkaya di Zhonghai Joel Xiao masuk, Juga tidak diperlakukan seperti ini. Hazel Song juga terlihat terkejut, Dia dengan bodoh merangkul lengan Damian Chen, Dan berjalan masuk dengannya. Dia seperti bermimpi, Tidak berani mempercayai bahwa semua ini nyata. Para tamu di depan pintu masuk, Semuanya mulai berdiskusi. Stefano Li tidak dapat menahannya, Dan berjalan ke depan untuk berdebat dengan Letnan Dasar, Dia dengan kesal berteriak, Kenapa mereka tidak memiliki surat undangan boleh masuk, Tetapi aku yang memiliki surat undangan tidak boleh masuk. Letnan Dasar dengan nada dingin berkata, Karena mereka tamu terhormat, Sedangkan surat undanganmu telah didiskualifikasi. Stefano Li dengan kesal berkata, Omong kosong. Duang. Letnan Dasar mengangkat pistol, Dan sekali lagi menghantam wajah Stefano Li dengan keras. Stefano Li terjatuh ke lantai dan berteriak kesakitan. Sudut mata Damian Chen melihat Stefano Li yang jatuh berteriak kesakitan di belakang, Lalu muncul kilauan berhawa dingin di dalam tatapannya. Mendiskualifikasikan surat udangan Stefano Li adalah idenya. Jika Stefano Li tidak melakukannya sesuai peringatannya, Untuk berlutut meminta maaf, Maka keluarga Li akan mulai mendapatkan kesialan. Bab 208 nyonya besar keluarga Lu. Damian Chen dan Hazel Song masuk ke aula acara, Semua pernah pernik di sana sudah diatur dengan sangat indah. Lampu yang mewah, Menara sampahnya yang indah, Dan juga terdapat band musik yang memainkan musik yang tenang dan indah. Ada tamu pria dan wanita berpakaian rapi yang tidak terhitung jumlahnya di sana, Mereka memegang segelas sampahnya, Dan sedang berbincang secara berkelompok. Semua orang sangat penasaran agen dari vaksin kanker kali ini, Akan jatuh pada keluarga siapa. Sejak berita tentang Profesor Jiang berhasil meneliti vaksin kanker ini menyebar keluar, Maka sudah ada banyak perusahaan yang mulai giat menghubungi Profesor Jiang. Dan mereka semua mengajukan surat rencana, Ingin mendapatkan hak agensi vaksin dari tangan Profesor Jiang. Semua orang mengira masalah seperti ini, Profesor Jiang akan mempertimbangkannya dengan baik-baik untuk memukau semua orang, Dan menunggu hingga perusahaan memberikan harga yang paling tinggi, Baru memilih perusahaan yang akan memiliki hak agensi vaksin. Tetapi tidak disangka, Profesor Jiang tiba-tiba memilih kota Zonghai di bagian selatan yang merupakan kota biasa ini, Untuk mengadakan acara, Dan juga ingin mengumumkan duta dari vaksin. Hal ini tidak diduga oleh banyak perusahaan, Sehingga yang dapat datang malam hari ini. Sebagian besar adalah perusahaan dalam negeri, Dan perusahaan juar negeri lebih sedikit. Dan perusahaan di dalam negeri, Lebih banyak merupakan perusahaan dari bagian selatan, Dan perusahaan bagian utara lebih sedikit. Di tengah banyaknya perusahaan bagian selatan, Seseorang yang yang paling menarik perhatian adalah seseorang yang memakai gaun berwarna merah malaran ini, Dan merias dirinya dengan sangat cantik seperti bunga mawar merah, Putri dari keluarga Lu, Yaitu Sandra Lu. Sandra Lu dikeliling oleh beberapa bos yang sangat menghormatinya, Layaknya bintang yang mengelilingi bulan. Ketika Hazel Song baru masuk, Dia langsung melihat Sandra Lu yang jauh di sana, Seketika ekspresi wajahnya menjadi terlihat kacau. Damian Chen menyadari ekspresi Hazel Song yang berbeda, Kemudian dengan penasaran bertanya, Kamu mengenalnya? Hazel Song dengan suara yang pelan berkata, Kenal, Dia adalah putri dari keluarga Lu yang merupakan salah satu dari empat keluarga terkaya di Jiangnan, CEO dari Guotai Medicine Corp, Sandra Lu. Sebenarnya, Tiga tahun lalu Hazel Song sudah pernah ikut serta sebuah acara amal, Dan kebetulan Sandra Lu juga menghadirinya. Malam itu Sandra Lu menyumbang 8 juta yuan, Para bos yang ikut serta acara amal itu, Semuanya tidak berani mencuri pusat perhatian dari Sandra Lu, Sehingga sengaja menyumbang tidak lebih dari 8 juta yuan. Hanya Hazel Song yang berbeda, Dia menuruti perintah kakek, Menyumbah 10 juta yuan. Tindakan Hazel Song yang tanpa kesengajaan ini, Langsung membuat Sandra Lu marah. Sandra Lu awalnya sudah sangat iri dengan penampilan Hazel Song yang sangat cantik, Sekarang Hazel Song menyumbang lebih banyak darinya, Menurutnya Hazel Song sepertinya sengaja menghinanya, Dan ingin merebut pusat. Perhatian darinya. Sehingga ketika foto bersama di acara amal malam itu, Sandra Lu menolak berfoto bersama dengan Hazel Song, Kemudian meminta kepala penggelar acara, Untuk mengusir Hazel Song keluar. Sandra Lu adalah nyonya besar keluarga Lu, Dan keluarga Lu sangat berkuasa di bagian selatan. Bagaimana mungkin penggelar acara berani mengusik Sandra Lu, Sehingga dia langsung mengusir Hazel Song keluar. Malaran ini, Hazel Song dengan menyedihkan diusir dari acara tersebut, Dan Sandra Lu masih mencibirnya dengan berkata, Seorang sampah yang memiliki anak di luar nikah, Tetapi masih berani-beraninya merebut pusat perhatian denganku di depan para wartawan media, Pergilah. Setelah mendengar kejadian masa lalu tentang Hazel Song dan Sandra Lu, Tatapannya saat menatap Sandra Lu, Sudah berubah menjadi dingin. Dan saat ini Sandra Lu, Juga menyadari kedatangan Damian Chen dan Hazel Song. Tidak berdaya, Damian Chen sangat berwibawa, Sedangkan Hazel Song sangat elegan. Sepasang pria tampan dan wanita cantik ini, Sangatlah menarik perhatian di aula acara, Sangat sulit untuk tidak memperhatikannya. Ketika Sandra Lu melihat Damian Chen, Terdapat kebencian di dalam tatapannya. Jimmy Lu adalah adiknya, Dan Damian Chen ternyata berani membunuh adiknya, Dendam ini belum terbalaskan. Namun, Kedatangannya kali ini ke Zhonghai, Tujuan utamanya bukan membalaskan dendam adiknya, Tetapi untuk merebut hak agensi vaksin kanker dari Profesor Jiang. Ini adalah perbedaan dari keluarga Lu dengan keluarga Zhu. Keluarga Lu lebih memiliki akal sehat, Semuanya dipertimbangkan untuk kepentingan keluarga dahulu. Bagi keluarga Lu, Balas dendam bukan utama, Yang paling penting adalah memperoleh hak agensi vaksin kanker dahulu, Sehingga dapat menghasilkan banyak uang. Sedangkan pola pikir keluarga Zhu berbeda, Mereka merasa menghasilkan uang adalah nomor dua, Dan balas dendam paling penting. Sehingga, Setelah mayat dari Jimmy Lu dan Bob Zhu Dikirim kembali ke keluarga Lu dan keluarga Zhu oleh Damian Chen. Keluarga Lu saat itu langsung mengutus Sandra Lu, Datang merebut hak agensi vaksin, Sedangkan keluarga Zhu mengeluarkan perintah, Mengumpulkan semua anak cucu keluarga Zhu, Untuk berkumpul di Zhonghai, Dan membunuh Damian Chen. Ketika Sandra Lu melihat Damian Chen yang membunuh adiknya itu, Dia tidak dapat menahannya, Dan dengan nada dingin berkata, Kamu Damian Chen itu. Tatapan semua orang di sana, Semuanya tertuju pada Damian Chen. Damian Chen dengan tenang berkata, Benar. Sandra Lu dengan nada dingin berkata, Kami keluarga Lu memiliki dendam yang harus dibalaskan, Lebih baik kamu lebih berhati-hati. Damian Chen tersenyum dan berkata, Kamu lihat, Kamu sudah mengatakan semua hal yang ingin aku sarankan pada keluarga Lu, Sekarang aku harus mengatakan apa. Sandra Lu tidak menyangka Damian Chen begitu angkuh, Sudah membunuh adiknya, Tetapi ternyata masih dapat ingin memberi saran kepada keluarga Lu untuk lebih berhati-hati, Apakah ada orang yang seperti ini di dunia ini? Bab 209 pertanggung jawaban yang kamu inginkan. Dada Sandra Lu mengempis dan mengembang dengan cepat, Namun dia pada akhirnya tetap menahannya, Tugas utamanya malam ini bukan memberi Damian Chen pelajaran. Kemudian tatapannya tertuju pada Hazel Song yang berada di samping Damian Chen, Dia menatap Hazel Song yang terlihat elegan tersebut, Lalu muncul kedengkian di dalam tatapannya, Dan dengan tersenyum dingin berkata, Sepertinya kita saling mengenal. Hazel Song dengan tenang berkata, Aku hanya orang biasa, Bagaimana mungkin bisa mengenal Nona Lu? Sandra Lu mendengus dingin, Kamu tidak perlu berpura-pura denganku, Ingatanku sangat baik. Acara amal tiga tahun lalu, Kamu sampah ini yang ingin merebut pusat perhatian dariku, Dan pada ahimya aku mengusirmu keluar dari acara amal tersebut. Hazel Song menggigit bibirnya, Tidak disangka Nona Lu masih ingat dengan hal ini. Sandra Lu tersenyum dingin dan berkata, He he, di bagian selatan tidak ada wanita manapun yang dapat merebut pusat perhatian dari Ju, Terlebih lagi sampah sepertimu ini, Aku merasa tidak senang saat melihatmu. Damian Chen mendengar satu kata sampah yang diucapkan oleh Sandra Lu untuk menghina Hazel Song, Seketika dia emosi, dan tanpa ragu mengangkat tangannya. Piak! Tamparan Damian Chen mendarat di wajah Sandra Lu. Tamparan ini sangat keras, Langsung menamparkan Sandra Lu hingga ada bercak luka di sudut bibir, Dan riasan di wajahnya juga menjadi kacau. Bahkan rambut yang telah ditata dengan indah, Juga berubah menjadi berantakan seperti kandang ayam. Kamu berani memukulku. Sandra Lu menutup wajahnya yang ditampar, Dengan wajah yang terkejut menatap Damian Chen. Beberapa pengawal di belakangnya juga tercengang, Seluruh tamu juga tercengang, Ternyata ada orang yang berani memukul Nona Lu. Bahkan Hazel Song sendiri juga tercengang, Damian Chen demi dirinya, Tanpa ragu menamparkan nyonya besar dari keluarga Lu. Tetapi wajah Damian Chen terlihat tenang, Kemudian menatap Sandra Lu dan dengan nada datar berkata, Mulutmu begitu kotor, Apakah ingin mencari tamparan? Sandra Lu yang sangat gila akan kehormatan, Setelah ditampar oleh Damian Chen di depan banyak orang, Dia merasa ini benar-benar lebih menyakitkan daripada dibunuh. Setelah kembali sadar, Layaknya harimau yang terinjak ekornya, Dia berteriak dengan keras, Dia memukulku, Dia memukulku, Ternyata dia berani memukulku. Pengawal, Petugas keamanan dari penyelenggara acara, Kalian cepat pukul bajingan ini hingga mati untukku. Beberapa pengawal di belakangnya, Akhirnya kembali sadar, Dan satu persatu dengan kesal ingin menyerang Damian Chen. Dan di saat ini, Muncul sebuah suara orang tua yang dengan kesal berteriak, berhentil. Selanjutnya, Semua orang di sana, Dapat melihat Profesor tua Harvey Jiang, Berjalan keluar dengan didampingi oleh Mari Jiang, Febri Zhang, Katrin Tong dan yang lainnya. Di belakang Profesor Jiang terdapat puluhan tentara pasukan elit dengan senata, Sedang melakukan pengawalan. Sandra Lu melihat Profesor Jiang, Layaknya pertolongan terakhirnya, Kemudian dia dengan keras berkata, Tuan Jiang, Kamu datang tepat waktu. Suami dari sampah ini, Temyata berani memukul aku, Masalah ini kamu harus memberikan sebuah pertanggung jawaban. Hazel Song menjadi panik setelah mendengarnya, Dan segera berkata, Bukan, Masalah ini ada sedikit salah paham. Sandra Lu tersenyum dingin, Salah paham, Kamu meminta suamimu menamparku, Kamu bilang itu salah paham. Hazel Song sangat panik, Tetapi seketika dia tidak tahu bagaimana berdebat lagi, Dan hanya dapat dengan panik meneteskan air mata. Profesor Jiang dengan tenang berkata, Nona Lu, Kamu ingin aku memberikan pertanggung jawaban seperti apa? Sandra Lu tersenyum jahat menunjuk Damian Chen, Aku ingin bajingan ini berlutut meminta maaf di depanku, Kemudian berlutut lagi dan biarkan aku memberikannya sepuluh tamparan, Lalu yang terakhir aku ingin kedua orang ini keluar, Tidak boleh ikut serta acara malam ini. Semua tamu mendengar ucapannya, Semuanya menggelengkan kepala. Tatapan mereka yang tertuju pada Damian Chen dan Hazel Song, Dipenuhi oleh rasa kasihan. Karena emosi yang tidak terkendal, Menamparkan Nona Lu, Sekarang mungkin dia harus menerima balasannya lebih dari sepuluh kali lipat. Wajah Hazel Song menjadi pucat, Tiga tahun lalu dia dipermalukan oleh Sandra Lu, Tiga tahun kemudian dirinya dan suaminya, Apakah kali ini akan dipermalukan lagi oleh Sandra Lu? Profesor Jiang mengangguk pada Sandra Lu, Kemudian memerintahkan prajurit di belakangnya, Tampar sepuluh kali lagi wanita yang bernama Sandra Lu tersebut, Kemudian usir dia keluar, Jangan biarkan dia ikut serta acara aku ini. Apa? Semua orang setelah mendengar ucapan Profesor Jiang, Semuanya terkejut. Sandra Lu menjerit dengan keras, Tuan Jiang, apakah kamu tidak salah? Aku adalah Nyonya besar dari keluarga Lu, Aku adalah Sandra Lu CEO dari Guotai Medicine Corp, Yang harusnya kamu beri pelajaran, Adalah Damian Chen dan Hazel Song yang merupakan sepasang anjing ini. Profesor Jiang dengan kesal berkata, Diam, Tuan Chen dan Nyonya Chen adalah malam terhormatku malam ini, Berani-beraninya kamu bersikap tidak sopan kepada tamu terhormatku, Tampar mulutnya untukku. Setelah suara Profesor Jiang muncul, Prajurit Kota Utara yang di sana langsung bergerak dengan serempak, Ada yang menahan pengawal Sandra Lu, Ada yang menahan Sandra Lu, Dan juga ada yang langsung mengangkat telapak tangannya, Dan langsung menamparkan Sandra Lu hingga terdengar suara yang keras. Para prajurit Kota Utara tersebut merupakan pasukan Damian Chen, Sehingga Damian Chen ada dewa di hati mereka. Tadi ketika Sandra Lu mengucapkan kata yang tidak pantas pada Damian Chen dan Hazel Song, Beberapa prajurit ini sudah tidak sabar ingin bertindak. Sekarang ketika menamparkan Hazel Song, Para prajurit tidak memikirkan sedikit rasa kasihan, Dan langsung menamparkan wajah Sandra Lu hingga bengkak, dan penuh darah. Kemudian Sandra Lu dan pengawalnya, Semuanya diusir keluar. Bab 210 Hak Agensi Para tamu di acara, Melihat ternyata Profesor Jiang memberi Sandra Lu pelajaran, Bahkan mengusir Sandra Lu keluar. Satu persatu dari mereka semua tercengangem, Tidak mempercayainya. Sandra Lu adalah nyonya besar dari keluarga Lu, Dia memiliki status yang cukup baik di bagian selatan, Tidak disangka ternyata Profesor Jiang sedikitpun tidak menjaga harga dirinya. Namun, dengan dikeluarkannya Sandra Lu. Ini juga menandakan mereka semua kehilangan satu pesaing yang kuat, Semua orang tetap diam-diam merasa senang. Saat ini Profesor Jiang mengambik mikrofon, Kemudian dengan tersenyum berkata, Tadi terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, Aku disini meminta maaf kepada semua hadirin, Atas nama Tuan Chen, Dan juga Nyonya Chen. Selanjutnya, Profesor Jiang mengumumkan acara malam ini resmi dimulai. Kemudian, pemimpin dari Zhonghai, Dan juga beberapa petinggi dari bidang medis, Satu persatu naik ke panggung untuk mengucapkan sepatah dua kata. Suara tepuk tangan terdengar, Membuat suasana acara meningkat ke titik paling atas. Ketika suasana acara mencapai tingkat tertinggi, Profesor Jiang sendiri mengumumkan, Vaksin kanker hati yang diteliti oleh Institut Penelitian Medis Sunni, Akan diberikan kepada perusahaan obat dari Big Nings Group, Damkei Medicine Corp sebagai agen. Setelah Profesor Jiang mengatakannya, Semua orang di sana tercengang. Bahkan Hazel Song sendiri juga terkejut. Damkei Medicine Corp adalah perusahaan obat yang dibangun oleh Big Nings Corp. Nama Damkei ini, Juga Hazel Song yang memberikannya sendiri, Dinamakan sesuai dengan nama dua orang yang paling penting di dalam hidupnya. Suaminya Damian Chen dan anaknya Kaila Song. Big Nings Corp di antara semua perusahaan di acara, Termasuk yang paling tidak dianggap. Damkei Medicine Corp yang dibangun oleh Big Nings Corp, Di antara semua perusahaan di sana, Dapat dikatakan memiliki kemampuan yang paling kecil. Meskipun Hazel Song sendiri sudah menyiapkan rencana dengan sangat teliti, Tetapi dia merasa, Kedantangan Damkei Medicine Corp kali ini hanya untuk mencari pengalaman, Dan sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan hak agensi vaksin. Jadi, ketika Profesor Jiang mengumumkan, Damkei Medicine Corp miliknya, Mendapatkan hak agensi vaksin, Dengan harga agen tahunan sebesar 1 miliar yuan, Dirinya sendiri sangat terkejut. Pada akhirnya, Damian Chen dengan tersenyum mengingatkan Hazel Song, Hazel, Kenapa kamu masih terdiam? Profesor Jiang telah memilih kamu menjadi agen, Bukankah kamu harus naik ke atas panggung mengucapkan terima kasih? Hazel Song baru kembali sadar, Dan memaksakan dirinya menjadi tenang. Dia berjalan ke atas panggung, Bersalaman dengan Profesor Jiang, Lalu mengambil mikrofon, Dan dengan senang berkata, Terima kasih, Terima kasih Profesor Jiang telah mempercayai perusahaanku, Dan akhirnya memilih bekerja sama dengan perusahaan kami. Aku di sini juga berjanji, Pasti akan menjadi agen vaksin yang baik, Dan memberikan dampak baik ke masyarakat. Terdapat banyak pemimpin perusahaan, Para perwakilan, Juga baru sadar kembali. Semua orang melihat orang yang mendapatkan hak agensi vaksin, Ternyata adalah Hazel Song seseorang yang berstatus kecil ini. Seketika mereka tidak menerimanya, Satu persatu dari mereka menjadi kesal, Lalu dengan marah berkata, Kemampuannya lebih lemah dari kita, Atas hal apa dia dapat memperoleh hak agensi. Memang, Perusahaan kita memiliki pengalaman yang lebih banyak, Biaya agensi juga lebih besar darinya tiga kali lipat. Perusahaan obat kita memiliki skala paling besar, Atas dasar apa perusahaan obat dia yang kecil itu, Dapat mendapatkan hak agensi. Memang, Profesor Jiang bukankah keputusanmu ini terlalu konyol? Profesor Jiang melihat semua orang bertolak belakang, Dia melambaikan tangannya, Memberi isyarat ke semua orang untuk berdiam. Kemudian, Dia dengan tenang menjelaskan, Kalian semua tahu, Bukankah? CEO darat tanda kurang lebih jahe Medisin Corp. Stefano Lee, Karena memiliki kepribadian yang buruk, Telah aku didiskualifikasi dari acara malam ini. Dan juga CEO dari Guotai Medisin Corp. Sandra Lu, Semua orang tadi juga melihat aku telah mengusirnya. Dari dua kejadian ini, Mungkin ada beberapa orang yang dapat mengetahuinya. Hal yang paling aku pentingkan adalah kepribadian, Kemudian baru kemampuan perusahaan.